Bismillahirrahmanirrahim Bahkan bahwa agama itu berevolusi Benarkah agama mengalami evolusi Alias mengalami perubahan ke arah yang lebih baik Dari agama rendah ke agama tinggi Maksudnya nanti kita akan membahas Bagaimana cara manusia meyakini adanya Tuhan Apakah prosesnya ini diawali dari ateisme dulu Kemudian paganisme, politeisme, terakhir ke monoteisme Atau sebaliknya Dari monoteisme, politeisme, paganisme, terakhir ke ateis Di video bagian pertama ini Saya akan mulai cerita bualan-bualannya orang evolusionis Oke Konon Cerca 200 ribu tahun silam Homo sapiens berjalan di tengah padang rumput Mencari hewan buruan Ia mendengar gemuruh, guntur, kilatan, halilintar di langit Ia merasakan hembusan angin Yang menggerakkan pepohonan dan rumputan Hujan Menghilangnya matahari Berganti gemintang Gempa dan gerhana Homo sapiens semakin takjub Sekaligus takut Dengan keterbatasan nalarnya Semua fenomena-fenomena alam di sekitarnya menjadi misteri besar Dan imbasnya bagi keselamatan dirinya Ia mulai menciptakan konsep metafisik Dengan meyakini adanya kekuatan lain di luar dirinya Di luar dari apa yang tampak oleh Indrawi Kemudian mulailah Ia mengasosiasikan segala fenomena-fenomena alam Dengan apa yang kita kenal dengan kekuatan supernatural Ide mengenai kekuatan tak terlihat Ketakutan membawa Homo sapiens bertakarup kepada kekuatan eksternal itu Seiring berjalannya waktu Berkembanglah penalaran Homo sapiens Ia menjadi lebih logik Lebih empirik Alhasil Konsep supranaturalnya pun Mengalami evolusi Dari penyembahan terhadap benda alam Menjadi keyakinan adanya kekuatan Kekuatan berjumlah banyak Tidak lagi seperti pohon Sungai Air terjun Bulan, bintang, matahari, batu besar Melainkan ia menemukan konsep ruh Lalu ia menciptakan konsep Tuhan Sesuatu yang bagi mereka lebih kuat dibanding ruh Di fase ini Terdapat banyak Tuhan Yang masing-masing memiliki kekuatan dan kekuasaan unik Dalam di alam dunia Dan juga alam setelah mati nanti Selanjutnya Evolusi Homo sapiens membawa mereka pada keyakinan adanya satu Tuhan Yang paling kuat diantara Tuhan-Tuhan yang banyak tadi Lalu pada puncaknya Bagi para evolusionis Mereka tiba pada penyembahan satu Tuhan Atau biasa kita kenal sebagai monoteisme Judaisme, Nasrani, dan Islam Berada di monoteisme Tuhan yang tunggal Yang unik ini Ada di atas langit Dengan kekuasaan yang tak terbatas Dengan monoteisme primitif inilah Homo sapiens telah sampai pada sebuah konsep Agama yang modern Dan lebih luhur Sebuah konsep agama yang berada pada puncak Dari sebuah garis lurus evolusi Yang bermula hanya dari bawah ke atas Dari primitif Ke semakin modern Begitulah Charles Darwin Memang beliau tidak menulis sebab khusus Mengenai evolusi agama Namun Bukunya The Origin of Spaces Mendorong hipotesa Bahwa agama Merangkak melalui Proses evolusi Digambarkan melalui perjalanan Spiritual Homo sapiens tadi Yang mewakili teori kelahiran agama manusia Dalam pandangannya Immanuel Kant Ia berkata Agama Adalah produk Dari penalaran empiris Yang terbatas Itulah katanya Ketidakmampuan Homo sapiens Dalam menalar fenomena alam Yang terjadi Berujung pada ketakutan Yang menyebabkan Kerinduan Kerinduan Agar figur pelindung Yang dapat menjaga Mereka Dari ketidakpastian alam Nah figur inilah Yang secara simplistik Dipersepsikan sebagai figur Seorang ayah Dan Ada juga Sigmund Freud Meyakini bahwa Tuhan Berasal dari kebutuhan Dasar manusia Akan sesosok Ayah ini Max Muller juga Menyimpulkan Agama berkembang Seiring pengamatan Kumpulan Orang-orang primitif Terhadap benda-benda langit Semisal matahari Bulan Bintang Kemudian Manusia primitif Mulai Mempersonifikasi Benda-benda tersebut Dan berbuntut Pada penyembahan Kepada Celestial bodies Atau benda-benda langit Yang berdasarkan Teori Muller ini Kita Akhirnya dapat Menelusuri Asal-muasal Istilah Mother Nature Ibi Taylor pun Angkat suara Bagi Taylor Konsep agama Dan Tuhan Berasal dari Mimpi Bukan Mimpi Sebagai Sepertiga Kenabian Dalam Perpekstif Islam Atau Seperenam Dari Kenabian Seperti Tertera Dalam Talmud Namun Mimpi Memperkenalkan Manusia Akan Konsep Kekuatan Di luar Dirinya Melalui Penampakan Sosok-sosok Tertentu Melalui Mimpi Pula Manusia Menciptakan Konsep Adanya Hari Dimana Manusia Dibalas Atas Perbuatannya The Judgment Day Menurut Taylor lagi Keadaan Manusia Yang mendorong Munculnya Konsep Agama Sebenarnya Adalah Penderitaan Saat Sakit Dan Kematian James George Fraser Pun Tidak Ketinggalan Ia Mengatakan Bahwa Agama Adalah Upaya Manusia Untuk Mengendalikan Alam Upaya Untuk Mengendalikan Alam Ini Ditengarai Oleh Ketidakpastian Alam Sebab Bagi Mereka Sesuatu Yang Tak Terkendali Membuahkan Hilangnya Rasa Aman Dan Kenyamanan Bagi Keberlangsungan Hidup Homo Sapiens Teori Ini Juga Fraser Tuangkan Dalam Bukunya The Golden Book Fraser Melihat Upaya Manusia Primitif Ini Di Kemudian Hari Mendorong Kemunculan Praktek Sihir Di Kemudian Hari Begitulah Memang Sejak Darwin Mempublikasikan Bukunya Yang Berjudul The Origin Of Spesis Muncullah Beragai Beragam Pandangan Bahwa Segala Sesuatu Itu Selalu Dalam Pasir Perkembangan Yakni Dari Pasir Rendah Ke Pasir Yang Lebih Tinggi Bermula Dari Yang Bentuknya Yang Terendah Lalu Berangsur Terangsur Menjadi Baik Dalam Semua Aspek Baik Secara Anatomi Maupun Intelektual Termaksudlah Konsepnya Tentang Agama Keyakinan Terhadap Tuhan Seiring Ide-ide Manusia Yang Semakin Tinggi Dan Luhur Manusia Menjadi Semakin Produktif Sehingga Hal Itu Turut Mendorong Lahirnya Konsep Agama Yang Semakin Baik Paradigma Ini Merambah Juga Ke Cabang Ilmu Lain Seperti Sejarah Sosiologi Dan Antropologi Teori Evolusi Singkatnya Menganggap Manusia Itu Bermula Dari Bentuk Yang Mentah Kemudian Rendah Primitif Kemudian Secara Gradual Menjadi Bentuk Yang Lebih Baik Dalam Segala Aspek Melalui Tahapan Yang Panjang Dan Kompleks Nah Itu Saja Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Pandangan Orang-orang Evolusionis Termasuk Dari Tadi Ada Charles Derwin Ada Freud Dan Lain-lain Di video Selanjutnya Kita Akan Bahas Perkembangan Perkembangan Selanjutnya Setelah Munculnya Teori Evolusionis Turunan Turunan Dari Evolusionisme Sekian Afwan Mingkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh